Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku Semoga sehat selalu ya guys Udah lama, udah ada 4 hari Belum buat konten lagi Karena kesibukan Yang mengakibatkan saya Belum bisa membuat konten lagi Hari ini saya mau Membuat konten terkait masalah Administrasi Kependudukan ya guys Yang pastinya Kalian ingin tahu Apa sih yang akan Saya jelaskan Dan kali ini saya mau membahas Terkait masalah Cara Pembuatan KTP Pemula Untuk pemula ini Ada syaratnya Sekarang Dipermudah guys kaitannya masalah Pembuatan KTP Entah itu buat pemula Ataupun Yang bukan pemula Itu Dipermudah oleh pemerintah Ya guys Kali ini Saya mau menjelaskan Terkait Pembuatan KTP Untuk pemula Ya Dan apabila Yang pemula Yang baru Menginjak Menginjak 17 tahun Ke atas Ini harus Dibuatkan KTP Kalau sudah Mempunyai Akte kelahiran Ini juga bisa Dilampirkan Buat Pembuatan KTP KTP Ya guys Jadi syarat Pembuatan KTP Untuk pemula Ya ini Fotokopi Kakak Dan kalau ada Akte kelahiran Ya dilampirkan Dengan akte Kelahiran Kalau tidak ada Ya tidak apa-apa Ya Datang saja Ke tempat Perekaman KTP Ya ini Bisa di Kecamatan Setempat Yang bisa Untuk Perekaman KTP Tetapi terkadang Di kecamatan Ada Yang tidak bisa Untuk merekam KTP Dan Kalau Di kecamatan Tidak bisa Untuk perekaman KTP Bisa Rekaman KTP Di Capir Setempat Ya guys Langsung Jadi Gak perlu Nunggu Lama-lama Langsung Jadi Jadi Pembuatan KTP Untuk Pemula Ya ini Sediakan Saja Fotokopi Kakak Kalau ada Akte Dilampiri Dengan Akte Kelahiran Datang Saja Di Kecamatan Yang bisa Perekaman KTP Atau Kecapir Setempat Untuk Perekaman KTP Dan Langsung Jadi Hasilnya Ya guys Jangan Diwakilkan Karena apa Pemula Ini Wajib Hadir Ya guys Kalau Pembuatan KTP Untuk Pemula Ini Wajib Hadir Karena Apa Karena Foto Wajah Harus Ada Ya guys Terus Sidik Jari Juga Ada Tanda Tangan Juga Harus Ada Foto Mata Juga Harus Ada Ya guys Jadi Kalau Yang Untuk Pemula Ini Harus Hadir Di Lokasi Perekaman KTP Ya Semoga Teman-temanku Yang Ada Di Sana Bisa Memahami Apa Yang Saya Jelaskan Karena Saya Bekerja Di Bidang Administrasi Kependudukan Semoga Bisa Bermanfaat Ya guys Assalamualaikum Wabarakatuh